hai oke selamat menjelaskan mojir di video kali ini aku akan memberikan tutorial atau tips ya untuk mengedit foto seperti film di Adobe Lightroom nah biasanya kan ada banyak foto-foto itu apalagi yang pakai pengguna Puji itu dia warnanya kayak film nah disini kalau kalian enggak punya Puji dan punya film dan pengen otak-otak warna seperti itu di Lightroom bisa oke di sini aku pakai Adobe Lightroom di mobile ya Nah di sini aku sudah ada ambil foto di sini kita perbaikin dulu di sini aku pakai raw ya pakai raw jadi di sini aku ambilnya under exposure ya jadi agak gelap di sini kita perbaiki dulu untuk basic warnanya ya seperti exposure contrast terus highlight dan shadow dan lain-lain di sini kita naikin dulu warnanya terus kita perbaiki highlightnya ya biar warna awan itu itu kelihatan terus juga shadow nya aku naikin oke ini agak keterangan jadi aku turunin exposure nya dikit oke seperti ini terus kita mainin aja untuk white dan blacknya ini untuk blacknya itu dia biar warna warna hitam itu lebih pekat seperti itu dan warna putihnya juga diturunin biar warna putihnya itu enggak terlalu apa ya enggak terlalu terang gitu ya Nah disini kontrasnya aku turunin biar warnanya itu perpindahan antara highlight dan shadow nya itu enggak terlalu apa ya terlalu signifikan berubahnya seperti itu kalau kita turunin kontrasnya dia semakin seperti ini semakin kayak apa ya warnanya itu agak enggak enggak tajam gitu ya seperti itu kalau kita naikin kontrasnya dia lebih tajam lagi tapi highlight dan shadow nya itu dia semakin apa enggak smooth gitu perpindahannya ya dan warnanya juga semakin meningkat warna saturnasinya seperti itu jadi aku turunin dikit dan sih seperti inilah kalau kalian yang nonton dan belum paham apa itu highland shadow kalau highlight itu yang pasti dia seperti awan yang terang-terang ya warna putih segala macam sedangkan untuk shadow itu sendiri dia kayak warna hitam terus kayak yang bagian-bagian yang enggak kena cahaya Nah itu adalah shadow disitu kita akan naikin shadow nya biar di awal tadi kan fotonya gelap ya ini ya bagian shadow nya ya jadi kita naikin terbaiki seperti itu udah seperti ini kita masuk lagi ke bagian kurpa ya ini bagian kurpa ini kalau kalian nggak pengen otak-otak juga nggak apa-apa ya kalau fotonya udah dirasa cukup katik yang bagian basic tadi aja ya kalian otak-otak di sini kita bagi dulu ya koreksi kalau saya salah di sini eh tetap bikin tiga bagian sebenarnya lima bagian sih ya paling bawah ini adalah black tadi black ini ya di sini adalah shadow yang di sini dan dan di sini adalah highlight dan di sini adalah white seperti itu kita naikin lagi shadow nya mid tone nya dan highlight nya oke oke dia fotonya ya sudah lumayan terus dan ini kita pindah ke bagian yang color ya di sini kita buka dulu color mix ya di sini kita ubah-ubah dulu warnanya di sini ada berbagai macam warna jadi kenapa aku ambil foto ini karena banyak warna yang ada di foto yang ada di foto ini ya seperti misalnya warna merahnya biasanya itu kalau film link tuh warna-warna itu agak sedikit orangnya jadi kita turunin kita naikin masukku kita naikin viewnya ini jadi kalau kita naikin dia warna merahnya itu akan menjadi kayak orang-orang gitu ya terus kalau warna orang ini biasanya dia akan pengaruh ke kulit ya ke kulit manusia ya terus di sini biasanya aku naikin luminance nya aja nah dia akan pengaruh tuh sedikit sedikit naik nah luminance kita naikin 15 aja ya tapi di sini aku akan viewnya akan keubah ke lebih oran lagi ya warnanya biasanya kalau film film itu apa ya agak sedikit til-til oran gitu ya warnanya ya tapi enggak terlalu yang signifikan kayak yang biasanya til-til oran ya seperti itu kuningnya enggak aku ubah ya kita pindah ke warna hijau hijau ini biasanya yang signifikan ya kelihatan Hai kelihatan perubahannya biasanya nah disini aku turunin biar lebih kayak agak kuning-kuning itu hijaunya terus aku tambahkan saturnasinya biar lebih ngejreng ya dan warna biru biasanya warna biru juga kelihatan karena biasanya kita foto-foto awan foto-foto gedung biasanya kan eh langitnya itu kelihatannya udah kelihatan kan perbedaan dari awan dari langitnya itu udah untuk power mix kita ini aja ya cukup kalau kalian pengen ubah lagi otak atik lagi color mixnya bisa tergantung selera kalian sekali lagi dan disini masih di color ya kita pindah ke color grading nah ini color grading ini yang penting disini kita udah udah aku jelasin ya shadow itu bagian yang gelap miton itu eh antara shadow dan highlight misalnya di kayak di kayak foto kita itu moto portrait misalnya ada subjek ya manusia misalnya nah mitonya itu biasanya di bagian yang subjeknya itu di bagian yang subjeknya itu gitu di sini kalau aku biasanya shadow nya itu aku ubah ke agak kuning seperti ini ya kalau kalian nggak pengen pakai yang apa eh yang bulatan ini ya kita pakai ini bisa nah kita atur sini aku kasih ke arah yang orangnya shadow nya itu terus untuk mitonya juga aku arahkan ke ke orang juga seperti ini kita saturnasinya 10 juga ya aku atur dan disini ini highlight nya ini aku pindah ke apa ya warna teal gitu ya warna apa ya warna biru-biru kehijauan berarti lah ya seperti ini nah oke oke untuk blend blending balancenya ini kalian bisa atur juga sesuai selera kalian kalau balancenya ini lebih kemana gitu cenderungnya ya kalau misalnya ke kiri dia lebih cenderung itu ke arah yang shadow tadi sedangkan kalau nya ke kanan dia bakal ke arah yang highlight seperti itu oke di sini kita balance nya nol aja oke udah selesai kalau grading nya dan ini dia fotonya ya kalian tinggal kasih efek aja misalnya kayak pengen ngasih grain ya grain itu kayak yang bintik-bintik biasanya film itu biasanya seperti itu ada grain-grain nya ya ya untuk dan lain-lain misalnya kayak temperatur foto kalau kalian yang pakai nya itu kelvin misalnya di kameranya ya kalau agak kekuningan kan bisa atur ke sini segala macam bisa untuk tint nya juga biasanya aku turunin ke hijau sedikit lagi jadi warnanya agak sedikit lebih ke hijau ke hijau biru-biru gitu dikit tapi tetap pertahanin temperatur itu kekuning gitu ya jadi warnanya seperti ini yang mirip-mirip lah dengan warna G film yang biasanya kalau kalian kalau kita lihat di tiktok tiktok gitu ya warnanya mirip-mirip seperti ini nah ini tadi tutorial atau tips buat kalian yang pengen bikin foto kalian itu seperti film dan kalau kalian suka dengan konten aku kalian bisa like konten ini dan subscribe juga channel aku biar aku lebih semangat untuk bikin kontennya ya dan jangan lupa untuk share ke temen-temen kalian kalau siapa tahu nanti temen kalian juga pengen untuk ngedit foto seperti ini dan terima kasih telah menonton bye-bye